Intro Apa kita mau pelajari? Kita renungkan ini Sekuat apa seorang manusia? Sehebat apa seorang manusia? Sekagak apa? Sekaya apa? Hari-hari ini kita melihat Ada dua presiden di dunia Yang sudah ditetapkan jadi presiden seumur hidup Satu presiden Tiongkok Dua presiden Rusia Berarti kekuasaan mereka luar biasa Karena seumur hidup Nah sekuat apa? Sehebat apa? Semampu apa? Sepintar apa? Sekaya apa? Saya bicara kepada Untuk orang yang gak percaya Tuhan Gak apa-apa Ternyata Siapapun orang itu Sehebat apa dia Maka orang itu Tidak bisa melawan Hukum alam Betul ya? Nah Sekarang jangan terganggu Suara ciptaan Tuhan Musik alam Musik alam Merdu sekali bukan? Mereka itu Ya Nah kalau kita melihat fakta ini Maka apa sih kekuatan manusia itu? Gak ada Ketika alam Ketika alam Sedang bergerak Maka kita harus tunggu Nah itu Nah itu untuk mereka Yang Tidak mau percaya Tuhan Ada hukum alam Nah sekarang Buat kita Yang jadi milik Tuhan Di atas semuanya itu Ada Tuhan Di atas semuanya itu Betul tidak? Nah kalau di atas semuanya itu Ada Tuhan Maka kita tidak bisa Melepaskan Tuhan Kalau yang gak percaya Tuhan Saya katakan Saudara gak bisa Melepaskan diri Dari hukum alam Renungkan ini Tidak ada seorang pun Di antara kita Yang tidak Atau yang mampu Melawan hukum alam Gak bisa Saudara bisa bayangkan Ketika di kedalaman Sekian ratus meter Kapal selam nanggalan 402 itu Diperkirakan ada di kedalaman 850 meter Ternyata Buatan Jerman Yang sehebat itu Harus menyerah Pada kekuatan alam 850 meter Di dasar laut Hampir Gak ada kehidupan Tapi ada Ada makhluk hidup Bisa tahan disitu Tapi manusia Gak akan Tahan disitu 800 meter Mungkin Hampir 50 meter Ke bawah Tanpa oksigen Tanpa apa Bisa pecah Ini 850 meter Ternyata Pecah juga Baikkan setebal itu Maaf saya istilah Kapal selam kan Kapal selam kan Bukan dari kaleng kerupo Betul tidak Itu dari pesiang Wih Waktu saya mengikuti Berita itu Saya hanya berkata Tuhan Kau ajaib Kau dasar Siapa kami Maka itu Pantas Kalau Yakub Sempat Menuliskan Satu-satunya Manusia Yang ditentang Oleh Tuhan Bukan penjahat Tapi Satu-satunya Manusia Yang Satu-satunya Hal Yang ditentang Tuhan dalam Kehidupan manusia Masih ingat Aku Melawan Orang Congkak Orang Sombong Nah dari sini Kita belajar Ayolah Bagi saudara yang Tidak percaya Tuhan Tidak apa-apa Saya menghargai Tapi saya ingatkan Saudara yang Tidak bisa melawan Hukum alam Bagi kita Yang Menjadi milik Bapak di surga Jangan Jangan sombong Jangan Congkat Di atas Segala-galanya Adalah Tuhan Di atas Segala-galanya Kita Tidak mampu Melepaskan diri Dari dia Karena ini Hukumnya Nah disinilah kita Melihat Kenapa Ya pasti Maaf Para pemberontak Kelompok Kelompok orang Yang tidak Mau diatur Hidupnya Ya Orang Yang selalu Mengatakan Freedom Freedom Oh aku Mau bebas Pasti Tidak suka Ya Dengan Konsep ini Pasti Tidak suka Karena mau Bebas Tapi Sesungguhnya Ketika Manusia Harus terikat Dengan Hukum Alam Ketika Manusia Harus Tunduk Dan Terikat Pada Otoritas Tuhan Justru Itu Kasih Tuhan Bukan Membelenggu Kebebasan Kita Bukan Itu Kasih Tuhan Saya harap Suana Mengerti Karena Kasihnya Begitu Luar Biasa Maka Dia Menjaga Dia Protek Menjaga Melindungi Kita Ada Batasan Batasan Yang Dia Berikan Satu Kali Ada Tulisan Bagus Saya Tidak Tahu Yang Nulis Siapa Untuk Menyadarkan Orang Yang Ingin Berontak Tidak Mau Diatur Tidak Mau Tunduk Pada Satu Otoritas Dia Nulis Begini Bagus Apa Yang Terjadi Di Sebuah Kebun Binatang Kalau Binatang Binatang Yang Harus Kita Lihat Cara Hidup Mereka Nah Apa Yang Terjadi Di Kebun Binatang Itu Kalau Binatang Binatang Itu Tidak Diberi Batas Atau Pagar Beda Dengan Taman Safari Beda Nah Kita Renongkan Betapa Bahayanya Hidup Ini Nah Jadi Kalau Papa Di Surga Memberi Peraturan Yang Mana Kita Harus Tunduk Pada Peraturan Itu Lagi Sekali Yang Tidak Percaya Tuhan Kita Harus Tetap Tunduk Pada Peraturan Alam Pada Hukum Alam Tidak Tidak Nah Kita Yang Menjadi Pilih Tuhan Dan Percaya Tuhan Maka Saudara Dan Saya Harus Harus Tidak Bisa Tidak Tunduk Kepada Otoritas Tuhan Dalam Hidup Ini Jadi Inilah Fakta Yang Kita Harus Hadapi Bukan Cuma Setiap Hari Tapi Setiap Saat Jadi Semua Yang Melanggar Peraturan Semua Yang Ingin Bebas Dengan Keinginannya Sendiri Maka Orang Itu Sedang Dalam Bahaya Saya Ulangi Orang Itu Sedang Dalam Bahaya Karena Ingin Bebas Bersyukur Kepada Tuhan Kalau Dia Memberi Batasan Batasan Mari Kita Buka Yesaya 48 Ayat 17 Mulai Kita Akan Bahas Terima kasih An Untuk Menayangkan Alkitab Ini Boleh Berapa Terjemahan Yesaya 48 Ayat 17 Mulai Yang Di rumah Silahkan Buka Alkitab Saudara Berapa Terjemahan Bisa Ya Oke Beginilah Firman Yahweh Penepusmu Yang Magudus Tuhan Israel Akulah Yahweh Tuhanmu Nah Saudara Lihat Penegasannya Akulah Yahweh Tuhan Yang Mengajar Engkau Satu Yang Mengajar Mengajar Kita Tentang Apa Yang Memberi Faedah Yang Menuntun Kedua Menuntun Engkau Di jalan Yang harus Kau Tempuk Ayat Beginilah Aku Aku Mimpin 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 Pada Patut Kamu Turut Beruntung Yang Yang Membuat Engkau Menapak Di jalan Yang Akan Engkau Tempuh Nah Saya Tidak Tahu Bagi Sudara Yang Pertama Kali Membaca Yesaya 48 E17 Itu Kira-kira Muncul Apa Di pikiran Saudara Ya Bagi Orang Yang Maunya Freedom Freedom Bebas Bebas Pasti Tidak Suka Dengan Firman Ini Karena Kita Diminta Untuk Memperhatikan Apa Yang Tuhan Ajar Kepada Kita Dan Kita Diminta Untuk Mengikuti Tuntunan Tuhan Di hidup Ini Nah Pada Orang Yang Maunya Brontak Freedom Tidak Suka Karena Maunya Bebas Tapi Ini Mau Tidak Mau Kita Harus Saya Ajak Seorang Berpikir Yang Belum Pernah Hari Ini Harus Tau Tapi Jangan Tersinggung Jujur Antara Manusia Antara Manusia Dengan Binatang Saya Tanya Tiga Hal Perbandingannya Satu Siapa Lebih Pintar Ini Penting Sekali Pintar Pintar Dalam Banyak Hal Yang Kedua Antara Kita Dengan Mereka Siapa Yang Perlu Belajar Untuk Hidup Dan Tentang Kehidupan Beda Ya Saya Ulangi Yang Pertama Siapa Yang Lebih Pintar Di Antara Kita Manusia Dengan Binatang Dua Siapa Di Antara Kita Yang Harus Belajar Kehidupan Untuk Hidup Dan Siapa Yang Tidak Perlu Belajar Kehidupan Tapi Bisa Hidup Penting Loh Pertanyaan Ini Yang Ketiga Binatang Binatang Itu Tidak Perlu Menggenapi Yesaya 48 Ayat 17 Binatang Itu Tidak Perlu Diajar Tapi Anehnya Mereka Tidak Kurang Ajar Maaf Tapi Kalau Kita Sudah Diajar Masih Kurang Ajar Jangan Marah Saya Ngomong Yang Kedua Binatang Itu Tidak Perlu Ditunjukkan Jalan Ini Jalan Itu Awas Jangan Kesitu Jangan Kesini Tidak Perlu Tapi Mereka Tidak Pernah Tersesat Sudah Perhatikan Dalam Berita Berita Ya Dari Jambi Hampun Papa Betul Dalam Berita Hampir Kita Tidak Pernah Dengar Ada Anjing Tersesat Kucing Tersesat Burung Tersesat Hampir Tidak Pernah Ada Tapi Yang Sering Diberitakan Manusia Yang Tersesat Nah Ngerti Ya Dengan Tiga Perbedaan Ini Ini Yang Saya Kagum Untuk Apa Kita Belajar Membandingkan Saya Coba Urakan Dengan Singkat Karena Ini Dari Kecil Saya Mikir Itu Nah Setelah Saya Jadi Ambatuan Ternyata Di Alkitab Banyak Firman Yang Menyuruh Kita Belajar Dari Mereka Contoh Kecil Saja Sebenarnya Pernah Lihat Ayam Yang Matuk Matuk Makanan Pernah Enggak Nah Sebenarnya Yang Belum Pernah Pasti Akan Geli Lucu Tapi Itu Pernah Ini Loh Sedara Selama Saya Perhatikan Ayam Cari Makan Ingat Kaki Mereka Mengkais Terus Cari Sesuatu Nah Saya Memperhatikan Mereka Kau Lagi Makan Maaf Ini Saya Belum Pernah Menemukan Ayam Yang Modelnya Kayak Kita Begitu Potok 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 Terus Dia Mikir Sebentar Apa Ini Terus Dia Keluar Lagi Gak Ada Ayam Seperti Itu Saya Perhatikan Pak Andres Tertawa Betul Pak Andres Begitu Ayam Itu Matuk Sesuatu Saya Perhatikan Kok Tahu Bahwa Itu Makanan Kan Di Tanah Ini Banyak Sekali Yang Dia Bisa Salah Makan Ini Ada Yang Komen Dari Nabiri Ya Karena Manusia Ada Wartawannya Kalau Anjing Gak Ada Yang Profesi Wartawan Jadi Gak Ada Berita Ada Berita Siapa Ini Pertobat Kamu Ya Ngomong Serius Ngerti Gak Saya Saya Gak Pernah Loh Ketemu Ayam Salah Makan Terus Dilepah Lagi Dimuntang Lagi Gak Saya Bingung Kok Tahu Nah Terus Yang Berikut Matanya Ayam Letak Mata Ayam Dengan Mata Kita Beda Ayam Di Samping Kiri Kanan Nah Logikasnya Begini Jadi Yang Mereka Patuk Yang Mereka Ambil Itu Kan Gak Fokus Tung Karena Matanya Di Kiri Kanan Kok Bisa Ngerti Gak Maksud Saya Itu Saya Gak Tahu Dari Kecil Saya Suka Mempertikan Itu Ternyata Itu Pelajaran Yang Luar Biasa Sangat Mengharukan Dan Itu Sungguh Sungguh Hebat Oh Ada Yang Kirim Ya Saya Baca Ya That Is The Message With This Message From God Your Redeemer The Holy Of Israel I Am God Your God Akulah Tuhan Dan Tuhan Who teaches You Ya How To Live Right And Why Aku Tuhan Yang Mengajar Kamu Bagaimana Kamu Bisa Hidup Betul Dan Bagus I Show You Aku Menunjukkan Kepadamu What To Do Where To Go Terima Kasih Velomon Untuk Menunjukkan Terjemahan The Message Jadi Aku Ini Yang Paling Tahu Untuk Menunjukkan Kepadamu Apa yang harus kamu buat Dan kemana kamu pergi Itu Papa Kita Itu Tuhan Kita Nah Saudara Lihat Semua Kecelakaan Alat-alat Transportasi Semua Ada yang komen Bisa jadi Mulutnya Ayam Bisa Memilih Yang Baik DP Daripada Yang Tidak Baik Nah Itu loh Bagaimana Caranya Milih Emparunya Keras Kalau kita Bibir Kita Kan Lunak Jadi Yang Yang Bisa Tahu Ini Ayam Pokoknya Kagum Nah Setiap Kali Ada Kecelakaan Alat-alat Transportasi Baik Pribadi Maupun Transportasi Umum Pasti Ada Tim Yang Menyelidiki Ini Kesalahan Manusia Atau Kesalahan Mekaniknya Nah Selalu Dicari Dua Itu Human Error Atau Mechanic Error Itu Dicari Lalu Yang ketiga Dan Biasanya Itu Jarang Atau Ada Weather Error Ada Kesalahan Alam Cuaca Dan Sebagainya Tapi Itu Jarang Tapi Nomor Dua Ini Yang Dua Ini Yang Paling Seperti Nanti Setelah Ini Setelah Evakuasi Para Awak Nanggala 402 Selesai Pasti Akan Dicari Ya KNKT Akan Dicari Ini Karena Manusia Atau Karena Teknik Nah Itu Dicarik Saudara Inilah Maksud Jesa 48 Ayat 17 Jadi Kalau Hidup Ini Tidak Menuruti Apa Yang Tuhan Tunjukkan Dan Tuhan Ajarkan Pasti Ada Masalah Di Hidup Ini Karena Kita Kan Gak Pernah Tahu Di Depan Itu Ada Apa Maka Itu Di Awal Tadi Saya Katakan Yang Enggak Percaya Tuhan Percayalah Hukum Alam Yang Percaya Tuhan Percayalah Pada Hukum Hukumnya Pada Peraturan Peraturannya Ini Yang Tuhan Mau Di Hidup Kita Sehingga Kapal Selam Itu Enggak Harusnya Tenggelam Memang Dia Menyelam Nah Akan Dicari Nanti Ini Salahnya Dimana Nah Dari Tiga Penelitian Itu Human Error Mechanic Error Atau Alam Yang Salah Biasanya Yang Ketiga Ini Hampir Enggak Pernah Bisa Dibahas Oleh Manusia Misalnya Kecelakaan Itu Karena Alam Berani Kita Nyalakan Alam Nah Itu Awanya Itu Cuacanya Saya Rasa Hampir Enggak Ada Manusia Di Dunia Yang Bisa Atau Berani Menyalakan Alam Pasti Kita Harus Melihat Dua Hal Human Error Kesalahan Manusia Atau Kesalahan Tekniknya Mekaniknya Nah Dari Dua Ini Saya Ingin Suara Jawab Mana Kemungkinan Paling Besar Kesalahan Itu Saya Percaya Jawaban Kita Human Error Kesalahan Manusia Itu Yang Terbesar Dalam Andil Terbesar Dalam Semua Masalah Atau Kecelakaan Dalam Hidup Renungkan Ini Sudara Maka Itu Setelah Kita Belajar Ini Stop Nyalakan Tuhan Stop Nyalakan Alam Stop Nyalakan Alat Alat Yang Kita Pakai Stop Yang Paling Besar Pasti Kesalahan Kita Human Error Ini Karena Tidak Menuruti Peraturan Yang Ada Sungguh Yang Hari-hari Ini Sedang Bermasalah Ayo Kita Pelajari Fakta Hidup Ini Supaya Kita Lebih Banyak Selamatnya Daripada Celaka Pasti Ada Yang Ngomong Tapi Kadang-kadang Kesalahan Bukan Pada Diri Kita Tapi Pada Pengemudi Yang Bisa Di Papua Sudara Berkali-kali Terjadi Ada Keluarga Kami Komunitas Pesat B.N. Di Manuk Wari Nabi Nggak Salah Tiba-tiba Ada Orang Mabuk Naik Motor Naik Mobil Ya Sudah Saya Nggak Tahu Ini Finish Ada Ikut Disini Tidak Salah Satu Anak Saya Kuat Tim Kami Di Nabi Dia Lagi Santai Naik Motor Ini Terjadi Berapa Tahun Yang Lalu Nanti Finish Kalau ada Bisa Bersaksi Bersama Istrinya Kalau Nggak Salah Dia Mau Menuju Ke Sekolah Tiba-tiba Ada Truck Ya Truck Itu Bawa Bukan Balot Bukan Tapi Seperti Potongan Papan Nanti Finish Kalau ada Beras Lagi Santai Naik Motor Truck Ini Nyusul Lewat Nggak Tau Bagaimana Salah Satu Papan Yang Dibawa Itu Cuder Ngantem Rahang Rahang Dia Lepas Rahang Ini Waktu Itu Di Nabi Belum Ada Pengobat Apa Alat Rumah Sakit Yang Memadai Kami Bingung Semua Lepas Lepas Dibawa Keluar Nabi Dalam Keadaan Lepas Ini Rahang Yang Kan Kalau Jangan Salah Nah Bisa Terjadi Tapi Percayalah Tuhan Tetap Bertanggung Jawab Atas Kehidupan Kita Maka Itu Dalam Hidup Ini Saudara Belajarlah Sungguh Sungguh Untuk Mentaati Ya Saya Uraikan Soal Iya Betul Komfinis Minarto Ini Saya Belum Tahu Ini Ini Siapa Nah Lihat Binatang Itu Lebih Pinter Dari Kita Ya Saya Tunjukkan Ini Buktinya Sampai Hari Ini Sudah Seumur Segini 60 tahun Lebih Umur Saya Jarang Sekali Kalau Dihitung Berapa Tahun Belum Tentu Sekali Apa Itu Saya Menemukan Sangkar Burung Sarang Burung Yang Mereka Buat Ada Di Pohon Pohon Itu Jatuh Hampir Tidak Pernah Kira-kira Sudah Setuju Enggak Kalau Saya Katakan Itu Nah Itu Saya Mikir Masih Kecil Ada Enggak Sarang Burung Itu Diikat Oleh Burungnya Supaya Nempel Ayo Jawab Enggak Untuk Diletakkan Di Antara Dahan Atau Ranting Pohon Itu Coba Mereka Sebentar Itu Enggak Ada Teman Burung Yang Lain Berang Gini Eh Aku Taruh Satu Ranting Ini Terus Kamu Jagain Di Atas Ya Supaya Enggak Jatuh Ngerti Enggak Maksud Saya Ini Logika Anak Anak Enggak Ada Lalu Saya Bayangkan Berarti Untuk Mendapatkan Ranting Pertama Ranting Kedua Supaya Tersusun Itu Enggak Sekali Dua Kali Mungkin Bisa Puluhan Sebab Waktu Dia Sudah Dapat Satu Ambil Taruh Di Atas Belum Dia Balik Sampai Tempat Lain Sudah Kena Angin Jatuh Satu Ini Dia Balik Dia Bila Enggak Ada Dia Enggak Putus Asa Naruh Lagi Sudara Bayangkan Itu Pakai Paruh Bukan Pakai Tangannya Burung Kok Punya Tangan Maksud Saya Begini Coba Jangan Tersinggung Saya Cuma Ayo Ikat Tangan Kita Ke Belakang Terus Kita Seperti Burung Dengan Mulut Kita Ngambil Ranting Terus Kita Taruh Dalam Pohon Ngerti Enggak Logik Enggak Bisa Nah Mereka Itu Enggak Sekolah Enggak Sekolah Kehidupan Tapi Kok Bisa Sekolah Banyak Sekolah Kehidupan Mau Sekolah Formal Tapi Kok Pinter Pinter Maka Itu Jangan Sombong Lebih Hebatnya Lagi Para Burung Ini Sampai Pada Satu Titik Saya Tiba Tidak Masuk Ini Yang Buat Saya Kaget Sudara Cata Hampir Tidak Pernah Ada Burung Yang Menggunakan Sarang Yang Pernah Dia Buat Dan Betinanya Mengerami Dan Anak Burung Menetas Dan Mereka Terbang Dengar Baik-baik Hampir Tidak Pernah Mungkin Tidak Pernah Saya Takut Karena Saya Enggak Meneliti Tapi Saya Yakin Ternyata Tidak Ada Burung Yang Menggunakan Sarang Yang Sama Untuk Anak Anak Yang Kedua Ngerti Maksud Saya Sarang Burung Itu Tidak Pernah Dipakai Dua Kali Sekali Iban Buat Saya Hebat Sekali Itu Dibuang Begini Logikanya Ada Konglomerat Namanya Konglomerat Buat Buat Sarang Mereka Berani Kawin Lalu Betinanya Bertelur Betinanya Mengeram Sudara Terus Anak 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 Terbang Hebat Sekali Sarang Itu Ditinggal Dibuang Dan Heranya Juga Gak Ada Burung Lain Yang Mau Pakai Saya Mikir Seharusnya Kalau Model Saya Dibuang Aku Pakai Aja Dibuang Repot Buat Ternyata Burung Tidak Begitu Begitu Anak Anaknya Sudah Terbang Sarangnya Ditinggal Dan Dibuang Ini Yang Saya Katakan Pernah Ketemu Ada Super Konglomerat Mau Menikah Buat Rumah Setelah Rumah Jadi Mereka Menikah Gak Berapa Lama Anak Mereka Lahir Berapa Waktu Kemudian Anak Sudah Besar Dan Anak Keluar Rumah Ada Konglomerat Buang Rumahnya Kayak Burung Tadi Ngerti Pertanyaan Saya Gak Ada Manusia Gak Seperti Itu Maka Itu Saya Kagum Banyak Lagi Banyak Lagi Kita Melihat Fakta Mereka Gak Belajar Kehidupan Tapi Mereka Bisa Hidup Coba Kalau Kita Ini Yang Sangat Indah Lihat Ikan Ikan Di Laut Bukan Ikan Sungai Laut Itu Kan Asin Sejak Mereka Netas Lahir Jadi Ikan Sampai 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 Umur Panjang Dan Mereka Mati Gak Pernah Ada Ikan Bosan Di Air Laut Terus Keluar Sebentar Berjemur Masuk Lagi Gak Ada Ikan Seperti Itu Dari Netas Dari Lahir Sampai Dia Mati Bertahun Tahun Direndam Di Air Asing Kok Enggak Asing Hebat Dalam Hidup Mereka Sudara Banyak Allah Yang Kita Bisa Pelajari Tentang Binatang Itu Ternyata Mereka Jauh Lebih Hebat Dari Kita Maka Itu Tidak Salah Kalau Tuhan Yesus Berkata Belajaran Dari Burung Dalam Hidup Mereka Banyak Hal Maka Itu Kitab Ayub Salah Satu Kitab Yang Paling Banyak Tulisan Tentang Binatang Disebut Banyak Kudan Buah Yang Macem Macem Disitu Dan Memang Patut Kita Pelajari Bagaimana Tuhan Atas Mereka Nah Sampai Disini Maka Kesimpulan Kita Maaf Bandingkan Kapal Selam Buatan Manusia Dengan Ikan Ikan Di Laut Buatan Tuhan Ini Maka Itu Kalau Kita Merenungkan Papa Kita Merenungkan Firmanya Dengan Logika Anak-anak Ketemu Ini Pertanyaan Konyol Karena Tadi Pagi Rokudus Mengajak Saya Bertanya Begitu Apa Itu Konyolnya Pernah Dengar Ada Ikan Tenggelam Jawab Bro Pernah Dengar Ada Ikan Tenggelam Enggak lucu Ikan Kok Tenggelam Tapi Kenapa Buatan Manusia Yang Namanya Kapal Selam Bisa Tenggelam Jangan Sombong Jangan Sombong Masukkan Enggak Logika Kita Enggak Pernah Dengar Ada Ikan Tenggelam Sampai Hari Ini Ikan Ikan Tau Aturannya Kalau Tuhan Ciptakan Jenis Ikan Ini Yang Maksimal Kedalamannya Misalnya Cuma 40 Meter Nah Ikan Ikan Itu Tau Loh Enggak Ada Ikan Iseng Kayak Kita Coba Coba Turun Yang 45 Meter Itu Yang Saya Katakan Nomor Dua Tadi Binatang Itu Tidak Perlu Belajar Tentang Gehidupan Tapi Mereka Selamat Kita Ini Belajar Tentang Safety Tentang Kehidupan Tapi Tidak Selamat Betul Dari Palu Tidak Ada Ikan Tenggelam Ada Kalau Ikannya Mati Tapi Bersi Ikan Mati Ngapung Nah Inilah Tuhan Kita Bagaimana Kita Sebagai Manusia Yang Lemah Dan Tak Berdaya Ini Tidak Mau Belajar Dari Alam Dan Dari Tuhan Ini Tadi Kita Akan Lihat Bagaimana Ketaatan Kita Kepada Tuhan Misalnya 48 Ayat 18 Kita Lihat Apa Yang Bapak Katakan Berikutnya Apa Ini Ikan Rogak Yang Gelam Mungkin Terbang Gus Saya Apa Ini Agus Setio Ya Ada Ikan Terbang Tapi Tidak Mungkin Terbang Terus Masa Sekali Dia Masuk Lagi Nah Lihat Ayat 18 Ini Saya 48 Kita Sudah Baca Ayat 17 Tadi Sekiranya Engkau Manusia Memperhatikan Perintah-perintahku Ayat Seandainya Dahulu Kamu Memperhatikan Perintah-perintahku Yang lain Sekiranya-sekiranya Selebih Kalau Saja Engkau Memperhatikan Perintah-perintahku Sudara Keluarkan Ya Terima kasih Ambat Tuhan dari Surabaya Pastinya Benar Tidak ada Ikan Tenggelam Yang ada Ikan Tenggelam Di minyak Goreng Hebat Terima kasih Alimat Yang hebat Sudara Perhatikan Kata ini Sekiranya Seandainya Kalau Saja Ini yang saya kaku Ada Unsur Apa Di balik Satu kata Sekiranya Seandainya Kalau Saja Ada Unsur Apa Unsurnya Tidak Maksa Tuhan Tidak Pernah Memaksa Kita Betul Tidak Sudara Terserah Kita Oh Papa Kita Luar Biasa Saya Sering Menggunakan Ayat Ini Untuk Diri Saya Sendiri Apa Itu Begini Jadi Setelah Kita Belajar Tentang Papa Kita Di Surga Akulah Yahweh Tuhan Yang Maha Kudus Yahweh Israel Yang Mengajar Engkau Untuk Halal Berfaedah Yang Menguntungkan Dan Menuntun Engkau Di jalan Yang Tepat Dan Yang Benar Tegas Bukan Eh Ujungnya Terserah Kamu Sekiranya Engkau Memperhatikan Perintah Perintah Seandainya Dahulu Kamu Memperhatikan Perintah Perintah Kalau Saja Engkau Memperhatikan Perintah Perintah Aduh Saya Terharu Sekali Nah Ternyata Yang Namanya Hambat Tuhan Itu Seringkali Lebih Galak Dari Tuhan Kenapa Karena Kami Hambat Tuhan Suka Memaksa Maaf Ternyata Tuhan Ayo Kita Kita Milih Dipaksa Tuhan Atau Kita Milih Ya Terserah Nah Itu loh Jadi Kalau Kita Ingin Freedom Ingin Bebas Ingin Merdeka Dan Tidak Mau Tunduk Pada Aturan Alam Dan Aturan Tuhan Ya Sudah Hidup Ini Pasti Berantakan Jadi Kalau Kita Mau Mentaati Luar biasa Betul Ini ada yang komen Makasih ya Novin Hewan Diciptakan Taat pada Aturan Dan Bereaksi Terhadap Alam Untuk Kelangsungan Hidupnya Betul Saudara Nggak Tau Bagaimana Tuhan Kita Bapa Kita Menciptakan Mereka Siapa Yang Belum Tahu Supaya Tahu Tidak Ada Alat Apapun Yang Bisa Dibuat Oleh Manusia Manusia Pintar Untuk Mendeteksi Kapan Datangnya Gempa Belum Ada Sampai Hari Mungkin Tidak Pernah Ada Kalau Alat Untuk Meramalkan Cuaca Ada Tapi Meramalkan Gempa Tidak Ada Ini Hebatnya Ternyata Hampir Semua Binata Hampir Semua Mereka Adalah Makhluk Yang Paling Tahu Kapan Gempa Itu Datang Sudah Yang Punya Ini Cerita Ayam Ayam Yang Ada Di Rumah Kita Burung Walaupun Di Dalam Sangkar Saya Tidak Setuju Manusia Pelihara Burung Kasian Mereka Kita Ego Tapi Ini Fakta Jadi Walaupun Binatang Itu Kita Simpan Di Dalam Tandang Dalam Sarang Dalam Sangkarnya Jadi Kan Tidak Di Alam Bebas Hebat Mereka Langsung Kelisah Panik Ribut Kalau Gempa Mau Datang Jadi Mereka Itu Tunduk Saudara Pada Hukum Alam Terima Kasih Novin Saya Baca Lagi Kalimat Ini Hewan Diciptakan Taat Pada Aturan Dan Bereaksi Terhadap Alam Untuk Kelangsungan Hidupnya Betul Wih Luar biasa Maka itu Ayo Saudara Kita Betul Belajar Menghidupi Nah Ternyata Anak saya Komen Ternyata Ikan Di Aquarium Juga Mereka Bisa Tahu Kalau Gempa Itu Mau Datang Mereka Gelisah Terima kasih Untuk Itu Nah Inilah Mereka Maka Itu Manusia Jangan Kita Sombong Kalau Memang Kita Harus Belajar Dari Mereka Kita Harus Terima Nah Tapi Saya Pernah Ditegur Saya Kan Cuma Ngomong Ya Waktu Itu Beresin Pertengkaran Hidup Orang Tidak Selesai Bertengkar Langgan Bertengkar Terus Sampai Saya Bila Udahlah Ayo Mulai Hari Ini Kalau Sedara Nggak Mau Bertopat Pindah Kamarmu Kumpul Mereka Saja Belajar Dari Mereka Yang Nggak Pernah Ribut Ribut Kayak Kita Jangan Tersinggung Waduh Hewan Diciptakan Untuk Jaga Ekosistem Betul Burung Di udara Tuhan Belihara Burung Disangkar Tuhan Yang Belihara Tuhannya Bisa Lalai Tapi Tuhan Tidak Hewan Lebih Tau Kalau Gunung Meletus Dia turun Gunung Betul Mereka Tau Sebelum Gunung Meletus Eropsi Binatang Itu Tau Duluan Sense Of Gempa Pada Hewan Atau Binatang Betul Ada Naluri Yang Tuhan Berikan Kepada Mereka Itu Buatan Tuhan Alaram Alamnya Ada Nulis Ibarat Seperti Burung Meninggalkan Sarangnya Begitu Juga Kita Manusia Sudah Jadi Ceptaan Baru Tinggalkan Masa Lalu Terima Kasih Jangan Hidup Dalam Dosa Lagi Sudara Sekiranya Jadi Tergantung Kita Menurut Atau Tidak Terima Kasih Dari Nafiri Bilang Hanya Dua Kata Jangan Sombong Binatang Yang Lebih Pintar Dari Kita Jangan Gak Ada Yang Sombong Ini Dia Nah Selama Saya Hidup Ini Baru Pertama Kali Belum Lama Bulan Yang Lalu Yang Maret Akhir Baru Saya Kenal Satu Keluarga Di Den Pasar Nah Satu Keluarga Ternyata Rumah Mereka Besar Halamanya Luas Mereka Memang Orang Kaya Saya Kaget Apa Di Kebun Yang Besar Di Belakang Rumah Mereka Ternyata Ada Tujuh Ekor Burung Merah Luar Biasa Empat Jantan Tiga Betina Nah Itu Saya Hitung Ternyata Mereka Tunjukkan Oh Ada Tapi Sedang Mengeram Jadi Bebas Tidak Terbang Kemana Mereka Belihara Dari Kecil Lalu Mereka Tunjukkan Dimana Mereka Mengeram Waduh Luar Biasa Nah Berapa Waktu Yang Lalu Saya Keden Pasar Lagi Ketemu Ternyata Ngeram Sudah Netas Ya Netas Sembilan Ekor Empat Dan Lima Ternyata Sudah Ada Teman Teman Mereka Yang Minta Nah Saya Itu Bingung Ini Burung Merah Kok Enggak Mau Terbang Keluar Dari Alaman Rumah Itu Yang Luar Biasa Saya Kagu Belum Pernah Itu Saya Menemukan Ada Burung Merah Dipelihara Seperti Itu Hewan Bisa Tahu Ada Apa Ini Badai Kenapa Manusia Tidak Bisa Tahu Ya Karena Kita Bodoh Gitu Aja Jangan Sombong Binatang Tidak Pernah Sekolah Kegempaan Tapi Mereka Tahu Gunung Meletus Mereka Tahu Jelas Ya Sudara Oh Hebat Sekali Nah Ini Ada Komen Lagi Dari Nabi Rai Betul Udah Miskin Sombong Lagi Kalau Saya Tambah Sudah Miskin Bau Sombong Lagi Maaf Ya Maaf Aduh Ini Yang Luar Biasa Apa Yang Kita Sombong Terima Kasih Koden Betapa Mada Syat Bapak Ditunjukkan Malui Ayam Dan Sarang Burung Ajaib Betul Sulit Dimengerti Tapi Itulah Mereka Burung Merak Bukanya Dilindungi Iya Justru Mereka Menternakan Jadi Banyak Itu Yang Luar Biasa Oke Sekiranya Jadi Tuhan Memberikan Kita Kesempatan Untuk Memilih Ya Mau Enggak Taat Mau Enggak Tunduk Mau Enggak Ikut Peraturan Perintah Binatang Itu Ikut Semuanya Oh Ini Ada Komen Manusia Sebenarnya Juga Memiliki Itu Bahkan Rokudus Suka Berbicara Namun Karena Manusia Memiliki Keinginan Keinginan Yang Terkadang Bertentangan Dengan Sinyal Yang Sudah Diberikan Betul Ya Sebetulnya Tuhan Pun Memberi Sinyal Terima Kasih Tapi Kita Ini Bandel Kita Ini Keras Kepala Kita Enggak Mau Ikut Ada Komen Lagi Binatang Fokus Sama Penciptanya Kalau Manusia Fokus Pada Keinginannya Wah Ini Kalimat Hikmat Yang Luar Biasa Tolong Dicadat Yang Di Zoom Dan Di Instagram Karena Yang Komen Di Facebook Saya Ulangi Terima Kasih Saya Belum Kenal Siapa Ini Putra Dong Binatang Fokus Sama Penciptanya Betul Terima Kasih Kalau Manusia Fokus Pada Keinginannya Pantas Kita Jadi Egois Ya Mentingkan Diri Sendiri Terima Kasih Ini Ada 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 Nambai Aduh Kamu Jangan Ini Rasis Betul Oke Ya Nah Papa Lagi Di Bandung Joyce Ini Ada Yang Tanya Sudah Disuruh Tinggalkan Ada Komen Lagi Tapi Manusia Sendiri Tidak Mau Melepaskan Betul Betul Kurang Hajarnya Kita Apa Yang Terjadi Kalau Saudara Dan Saya Memenuruti Peraturan Tuhan Sekiranya Kembali Ke YC 48 Ayat 18 Aduh Oh Kalau Lagi Susah Baru Fokus Kepada Tuhan Justru Itu Jadi Nalurinya Tumpul Dekat Tuhan Pun Hanya Sesekali Kalau Lagi Punya Masalah Jadi Tumpul Nalurinya Kalau Binatang Kan Terus Menerus Tiap Hari Bergantung Pada Tuhan Habis Mereka Makanya Siapa Yang Memelihara Di Alam Bebas Ini Oke Sekiranya Engkau Memperhatikan Perintah Perintahku Maka Terima kasih Damai Sejahteramu Akan Seperti Sungai Yang Tidak Pernah Kering Dan Kebahagiaanmu Akan Terus Berlimpah Seperti Gelombang Gelombang Laut Yang Tidak Pernah Berhenti Bayangkan Dua Hal Ini Dampak Habis Habis Ada Dalam Hidup Ini Seandainya Dahulu Kamu Memperhatikan Perintah Perintahku Kesejahteraanmu Akan Seperti Sungai Dan Kebenaranmu Seperti Ombak Laut Nah Terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari Ayet Ini Jelas Seandainya Dahulu Kamu Berarti Orang Ini Hari-hari Ini Sedang Bermasalah Sedang Terpuruk Sedang Alami Macam Maka Itu Papa Berkata Seandainya Dahulu Kamu Nurud Pada Perintah Perintahku Maka Hidupmu Hidupmu Gak Seperti Ini BIS Sekiranya Engkau Memperhatikan Perintah Perintahku Maka Kesejahteraanmu Seperti Sungai Yang Tidak Pernah Kering Dan Kemujuranmu Seperti Ombak Di Laut Yang Tidak Pernah Berhenti Selamir Kalau Saja Engkau Memperhatikan Perintah Perintahku Maka Kedamaianmu Sudah Seperti Sungai Dan Kebenaranmu Seperti Gelombang Gelombang Laut Luar Biasa Jelas ya Saudara Ada yang Komen Binatang Pekah Dengan Alam Maka Seharusnya Tapi manusia Tidak Pekah Pada Roh Kudus Betul Roh Kudus Mengajarkan Kita Tentang Segala Sesuatu Maka Maka Kita Harus Aduh Irwan Maafkan Papa Ya Waktu Dengar Papamu Dipanggil Tuhan 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 Menghibur Ya Keluarga Besarmu Oke Nah Sekarang Pilihan Kita Bagaimana Kita Mau Memenentukan Memilih Hukum Mana Yang Kita Motaati Dalam Hidup Ini Wah Kalau Masing-masing Kita Sudara Mentaati Hukum-hukum Itu Sudahlah Nah Dampaknya Itu Kesiapa Apabila Hidup Kita Mentaati Peraturan-peraturan Tuhan Peraturan-peraturan Alam Dampaknya Itu Kesiapa Ayat Sembilan Belas Ayat 48 Ayat Sembilan Belas Kita Melihat Maka Keturunan Mu Ini Luar Biasa Ya Jaringan Dibia Ini Suara Dibia Kurang Bagus Sabar Ya Saya Maka Keturunan Mu Ini Dampak Yang Pertama Kalau Kita Taat Sekiranya Saudara Dan Saya Memperhatikan Perintah-perintahnya Maka Keturunan 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 Oh Terima Kasih Pasti Mereka Akan Luar Biasa Maaf Begitu Pula Sebaliknya Kalau Kita Kita Tidak Tidak Menuruti Maka Sama Keturunan Kita Yang Kena Dampak Negatifnya Oh Tuhan Tolong Kami Maka Keturunan Mu Ini Luar Biasa Akan Seperti Pasir Anak Cucumu Seperti Kersik Kersik Itu Kalau Istilah Anak 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 Pasir Jadi Pasir Itu Sudah Bezin Dia Punya Anak Lagi Nah Itu Cucu Kita Tapi Yang penting Bukan Cuma Jumlahnya Nama Mereka Tidak Akan Dilenyakkan Atau Ditiadakan Dari Hadapanku Saya Baca Terjumlah Yang Lain Keturunan Mu Akan Seperti Pasir Dan Anak Cucumu Seperti Butiran Butir Nama Mereka Tidak Akan Dilenyapkan Atau Dihancurkan Wih Dari Hadapanku Sekali Kali Tidak Dihapuskan Namanya Atau Diparangkan Dipotong Dari Hadapan Hadiratku Keturunan Kita Ya Aku Menjamin BIS Aku Menjamin Mereka Keturunan Kita Yang Papa Mamanya Mentaati Peraturan Tuhan Aku Menjamin Mereka Tidak Akan Dibinasakan Namanya Nama Keturunan Kita Tidak Akan Pernah Dibuang Atau Dilenyapkan Dari Hadapanku Nggak Akan M-I-L-T Oh Sudah Selbir Nama Mereka Tidak Akan Lenyap Atau Punah Dari Hadapanku Terima 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 Kasih Betul Tepen Son Pardidi Amin Inilah Ketak Hasil Ketaatan Dan Penurutan Kita Kepada Hukum Tuhan Sehingga Orang Orang Akan Membicarakan Anak Cucu Kita Pasti Juga Kalau Kita Tidak Anak 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 Cucu Kita Jadi Kacau Maka Orang Pun Membicarakan Tentang Mereka Dan Kalau Orang Bicara Tentang Anak Anak Kita Sewajarnya Mereka Membicarakan Orang Tuanya Anak Anak Itu Sebentar Instagramnya Oke Ngerti Ya Sudara Oh Terima Kasih Papa Paget Hari Ini Kita Akan Bersyukur Kepada Tuhan Untuk Janjinya Yang Luar Biasa Ayat Terakhir Saya Lihat Dulu Masmur 37 Masmur 37 Inilah Janji Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Ayat 18 Dan 19 Ya Saya Baca Itu Dulu Masmur 37 Ayat 18 Dan 19 Sabar Ini Sinyal Oke Instagram Yahweh Mengetahui Hari-hari Orang Saleh Dan Milik Pusaka Kenapa Ini Sinyal Instagram Sabar Ya Oke Saya Ulangi Instagram Terputus Masmur 37 18 Yahweh Mengetahui Hari-hari Orang Orang Yang Saleh Aduh Bentar Ya Dan Merek Maaf Dan Milik Pusaka Mereka Akan Tetap Selama-lamanya Orang Saleh Artinya Orang Takut Tuhan S15 Mereka Anak-anak Keturunan Orang Benar Tidak Akan Mendapat Malu Pada Waktu Kecelakaan Renungkan Jadi Bukan Berarti Anak-anak Kita Keturunan Kita Walaupun Kita Sudah Taat Kepada Dia Terus Tidak Ada Apa-apa Ada Celaka Tapi Tidak Akan Mendapat Malu Dan Mereka Akan Menjadi Kenyang Pada Hari-hari Kelaparan Itu Jaminan Yang Luar Biasa Sudah Fitri Nyambung Lagi IG-nya Ayat Berikut Ayat Yang Ke 23 Ini Agak Panjang Masmur 37 23 Sampai Ayat Yang Ke 26 Masmur 37 23 Sampai 26 Ini Ayat Yang Terakhir Yahweh Menetapkan Oh Kenapa Ini IG-nya Dalam Nama Yesus Yahweh Menetapkan Langkah-langkah Orang Yang Hidupnya Berkenan Kepadanya Apabila Ia Jatuh Sudah Berkenan Tapi Bisa Jatuh Nah Manusia Supaya Tidak Sombong Apabila Ia Jatuh Tidaklah Sampai Tergeletak Sebab Yahweh Menopang Tangannya Dahulu Aku Muda Sekarang Telah Menjadi Tua Ini Keren Sekali Tetapi Tidak Tidak Pernah Aku Lihat Orang Benar Ditinggalkan Atau Anak Cucunya Minta Minta Roti Tidak Ada Bahkan Tiap Hari Keturunan Orang Benar Itu Menaruh Belas Kasian Dan Memberi Pinjaman Lihat Kalimat Berikut Dan Anak Cucunya Menjadi Berkat Tambah Ayat 27 Jauhilah Yang Jahat Lakukan Yang Baik Maka Engkau Akan Tetap Tinggal Untuk Selama Lamanya Puji Tuhan Terima Kasih Bapak Yalah Renungan Hari Ini Kita Semua Diberkati Dipulihkan Kalau Kita Mementa Ati Firman Tuhan Keren Ya He